Intro Dipersembahkan oleh Bank BRI Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa, bahagia sekali rasanya kita bisa kembali berjumpa dalam acara Tafsir Al-Misbah dan Alhamdulillahirrabbilalamin kita masih diberikan nikmat dari Allah SWT untuk bisa terus mengkaji dan mengulas bersama makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran dan bersama saya Ali Rahali dan tentu saja Bapak Kurai Syihab Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Dan tamu kita pada hari ini terkenal sebagai salah satu pemain bass pemain bass kok bass ya pemain bass dari Ben Gong 2000 yang sudah pasti tidak asing di telinga anda semua dan juga tentang kisah beliau yang telah hijrah menyalakan dunia musik secara keseluruhan kita nanti juga akan berbincang-bincang dengan beliau selamat datang di Tafsir Al-Misbah Assalamualaikum Wr. Wb Mas Yuka Sumeru Terima kasih sudah hadir dan kita akan mulai saja Bapak untuk mengkaji Quran Surat Al-Isra yang akan kita mulai dari ayat 1 silahkan Pak Baik Bismillahirrahmanirrahim kita akan bahas Surat Al-Isra Auzubillahirrahmanirrahim Subhanal ladhi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjid al-aqsal ladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwassani'ul basir ayat ini dimulai dengan subhana kata subhana itu antara lain digunakan atau diucapkan ketika melihat sesuatu yang sangat indah atau ajaib ya subhanallah indah ini mengisyaratkan bahwa apa yang akan diuraikannya ini adalah sesuatu yang indah menakjubkan dan bisa jadi mengherankan subhana juga berarti atau dia terambil dari kata sabaha yang maknanya menjauh orang yang berenang itu dinamai sabih berenang karena dia dengan berenang menjauh dari posisinya semula ketika saya berkata subhanallah maka saya dengan ucapan itu menjauhkan dari Allah segala sifat kekurangan bahkan menjauhkan darinya segala sifat kesempurnaan yang tergambar dalam benak saya karena sifat kesempurnaan yang tergambar pada benak manusia Tuhan jauh lebih sempurna dari itu jadi disini dia mulai subhana maha suci Allah biasa kita terjemahkan maha suci Allah dari segala kekurangan maha mengherankan perbuatannya apa itu yang telah mengisrahkan hambanya pada malam yang singkat nah kita lihat asrah itu perjalanan malam jadi israh itu perjalanan waktu malam kalau siang tidak dinamai israh itu berarti perjalanan israh nabi itu terjadi di malam hari tetapi malam katakanlah kalau kita katakan siang 12 jam malam 12 jam bukan seluruh malam dia katakan laylan laylan itu bentuk kata ini mengandung makna sedikit dari waktu malam jadi bukan seluruh malam maha suci Allah yang telah mengisrahkan hambanya pada malam yang singkat dari masjid al-haram di mecca ke masjid al-aksa di palestin masjid yang telah kami berkati sekelilingnya kalau sekelilingnya diberkati tentu lebih-lebih masjid kelilingnya tidak dapat berkat apalagi tujuannya agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami min iternya sebahagian sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami innahu sesungguhnya dia huwa dia dia ini siapa anda bisa berkata dia itu adalah yang diisrahkan yaitu nabi muhammad kalau saya artikan begitu sesungguhnya dia yakni nabi muhammad amat mendengar dan amat melihat jadi dia mendengar segala sesuatu yang terjadi dalam perjalanannya itu dan dia juga maha melihat menyadari apa yang melihatnya bisa juga innahu huwa Allah sesungguhnya Allah saya tidak katakan sangat mendengar tetapi maha mendengar dan maha melihat ini ayat yang berbicara tentang peristiwa istri ada beberapa hal yang ingin kita garis bawah ada orang-orang yang berkata apa ini logis perjalanan dari Mekah ke Palestine yang membutuhkan waktu segian lama naik pesawat aja untuk membutuhkan 2-3 jam ini kok sedikit dari satu malam kita katakan begini kekeliruan anda ketika menolak ini dengan berkata itu tidak mungkin terjadi adalah karena anda mengukur Tuhan sama dengan manusia disini dinyatakannya yang melakukan Israel itu Tuhan itu ada contoh jangan ukur kemampuan lalat terbang dengan kemampuan manusia yang menggunakan pesawat udara tidak bisa anda tidak akan percaya kalau ada lalat berkata saya ke Surabaya bolak-balik 2 jam tapi kalau anda berkata bahwa lalat itu saya bawa naik pesawat dengan saya bisa tidak bolak-balik 2 jam disini Allah yang menisrakan bukan Nabi yang atas kehendaknya bukan makhluk atas kehendaknya yang menisrakan dalam kenyataan hidup kita itu setiap benda mempunyai potensi untuk sampai ketujuannya potensinya itu berbeda antara satu dengan yang lain saya beri contoh kalau saya mau melempar batu dari sini ke tembok sana itu perlu waktu tetapi waktu yang digunakan oleh suara saya untuk sampai ke sana lebih cepat daripada batu waktu yang digunakan oleh cahaya untuk sampai ke sana lebih cepat daripada suara itu makhluk cipta kalau Allah tidak membutuhkan waktu itu peristiwa isra jadi kita tidak perlu berkata bahwa ini mimpi karena kalau mimpi saya juga bisa bermimpi ke Amerika bolak-balik dalam ini itu sebabnya dia mulai dengan subhan maha suci Allah kita menyisihkan dari Allah segala hal yang buruk kekurangan baik kita akan lanjutkan lagi nanti dengan ayat-ayat yang selanjutnya jangan kemana-mana pemirsa tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah ingat 50 kali Tuhan sudah turunkan tinggal 5 kali kamu masih memalas tidak masuk di akal ya baik pemirsa terima kasih yang masih bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali untuk ayat yang kedua dari Al-Isra Pak Quraish silahkan mulai baik ada beberapa dulu yang saya ingin garis bawahi dari ayat pertama disini jelas bahwa perjalanan beliau dari masjid ke masjid manusia dalam upayanya mendekatkan diri kepada Tuhan mestinya dari masjid ke masjid tetapi masjid dalam bahasa sunnah nabi itu bukan sekedar dalam arti bangunan yang dibangun untuk sholat tetapi bumi ini adalah masjid sehingga sehingga nabi bersabda Allah telah menjadikan buat aku dan umatku seluruh persada ini masjid dan dijadikannya tanah bumi ini sebagai salah satu sarana penucian diri kalau dalam bahasa yang lebih populer lagi kita itu bertolak dari kesucian dan harus berakhir pada kesucian itu Isra' kalau mau Isra' begitulah dari masjid ke masjid memang masjid Al-Aqsa pada masa nabi belum dibangun tidak ada pernah Sedina Umar pada tahun 13 hijrah berkunjung ke Palestine dia cari mana itu tempat nabi Isra' ditemuinya satu tempat yang terabaikan nanti dibangun sekian ratus tahun setelah itu jadi yang dimaksud dengan masjid Al-Aqsa di sini lokasinya bukan masjidnya lokasi yang mana akan menjadi masjid Al-Aqsa yang kemudian dibangun setelah itu pada pada tahun sekitar 60 tahun sesudah itu baru dibangun dan baru selesai kalau saya tidak keliru tahun 73 hijrah baru jadi bangunan jadi tapi sudah dinamai oleh Al-Quran bahwa itu adalah masjid dan sebagainya baik kita lanjutkan setelah berbicara tentang anugrahnya kepada Nabi Muhammad SAW ayat 2 itu berbicara tentang Nabi Musa ada orang berkata apa kaitannya ini Nabi Musa dengan Nabi Muhammad kita katakan Nabi Musa punya peranan yang sangat penting dalam meringankan umat ini menyangkut salat Nabi diperintahkan salat 50 kali sehari-semalam berbolak-balik dan yang berjasa dalam 2 tanda peti dalam hal ini adalah Nabi Musa yang selalu menganjurkan Nabi kembali minta keringanan kembali minta keringanan itu juga satu pelajaran lagi bahwa sebenarnya tidak ada alasan bagi seorang Muslim untuk tidak salat 5 kali sehari kenapa saya beri contoh seandainya saya menyuruh anak saya bersihkan 10 kamar ini dia bisa beralasan terlalu banyak jadi saya turunkan 9 kamar aja sampai tinggal 1 kamar masih ada alasan untuk dia tidak tidak ada alasan begitu seorang Muslim eh ingat 50 kali Tuhan sudah turunkan tinggal 5 kali kamu masih mau malas tidak masuk di akal jadi dia berbicara tentang Musa kami telah mengenuhurahkan kepada Musa Alkitab yaitu Taurat dan kami menjadikannya petunjuk untuk Bani Israel yang inti kandungannya adalah jangan mengangkat selain aku yang Maha Esa ini satu pun yang menjadi pembela dan pembimbing kamu jangan angkat kecuali Allah sebagai pembela sebagai pembimbing sebagai ini mereka itu kaum Bani Israel yang diutus Musa kepadanya adalah anak keturunan orang-orang yang kami angkut dalam perahu Nabi Noah apa maksudnya eh Bani Israel itu keturunan orang baik-baik karena dia punya kakek masuk di perahunya Nabi Noah kita berhenti lagi sejenak bahwa anak penerus harus selalu mengingat leluhurnya yang baik-baik melanjutkan misinya kalau dia menyimpan dari ajaran leluhurnya maka itu berarti dia bukan anak yang salam Nabi Nabi Musa itu adalah hamba Allah yang sangat pandai bersyukur Syakura ada perbedaan antara Syakura dan Syakir Syakir itu bersyukur tapi Syakura seringkali berulang-ulang bersyukur itu Nabi Noah baru sekarang dia bercerita tentang eh sekelumit dari sejarah umatnya Nabi Musa Bani Israel Allah telah menetapkan dalam kitabnya bahwa wahai Bani Israel kalian pasti melakukan penerusakan di bumi ini minimal dua kali bisa juga marraten itu kalau secara harfiah berarti dua kali tetapi dua kali itu bisa berarti angka yang dibawa tiga dibawa satu dua bisa juga berarti berulang-ulang kali ya kan oke dan telah ditetapkan telah termaktub dalam kitab pengetahuan Allah itu bahwa kalian akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang bersama apabila datang janji yang pertama dari kedua hal yang kita sebutkan tadi kami akan mengutus kepadamu hamba-hamba kami yang sangat keras sangat bengis sehingga mereka itu masuk ke kampung-kampung mencari anggota dari Bani Israel ini adalah suatu ketetapan yang pasti kapan kapan itu dulu dalam sejarah itu ada dikatakan bahwa ada satu penguasa namanya Nabukadnezar itu apa namanya memerintah sekitar 660 sebelum masehi itu menghancur lemburkan Bani Israel tetapi kemudian Bani Israel ini Tobal maka Allah menghancurahkan kepada mereka kesempatan untuk hidup sejahtera namun dua hak lagi dikirim lagi oleh Tuhan atau dijajah lagi mereka dengan bangsa Romawi yang memporak korandakan mereka sini kemudian di ayat 7 itu Allah menyatakan begini kalau kalian berbuat baik maka perbuatan baik itu akan kembali kepada kalian dengan kebaikan dan kalau kalian berbuat jahat maka kejahatan itu akan menimpa dampak kejahatan itu menimpa kalian dan apabila datang janji ketetapan yang telah termaktub itu ketetapan yang kedua maka mereka itu akan menyuramkan wajah kamu artinya akan menjadikan kamu sangat sedih sangat kecewa wajah yang suram itu tanda sesuatu yang tidak menyenangkan mereka akan masuk ke masjid lagi masjid ingat masjid adalah bangunan tempat mengabdi kepada Tuhan sebagaimana pertama kali mereka masuk dan ketika itu mereka akan menghancurkan kamu dengan sebesar besar kehancuran baik kita akan lanjutkan setelah ini ya aku Rais di segmen yang berikutnya dan teman-teman tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah Quran ini memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mu'min yang mengerjakan amat soal ya baik pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah sebelum kita akan menjawab pertanyaan dari pemirsa terlebih dahulu kita akan uraikan sedikit lagi Pak Kuraish mengenai ayat 8 dan 9 dari Al-Isra bagus bagus ayat 8 itu menyatakan asarobukum ayyarhamakum orang-orang yang berdosa tadi yang diceritakan yang lalu ini kemudian oleh ayat 8 menyatakan semoga semoga Tuhan kamu merahmatikan ya kan oke maksud ayat ini wahai orang-orang yang berdosa dan termasuk yang tidak berdosa harapkanlah semoga Tuhan merahmatikan karena kita tidak bisa berkata Tuhan itu berkata mudah-mudahan saya rahmati kamu karena bagi Tuhan itu sesuatu yang sudah pasti jadi ini ditujukan kepada kita hai seluruh umat manusia bersangka baiklah kepada Tuhan kalau kamu berdosa mohonlah ampun mudah-mudahan tanamkanlah di dalam hatimu bahwa Tuhan maha baik Tuhan maharahman maharahim mudah-mudahan saya memperoleh rahmatnya tetapi dalam saat yang sama sadarilah bahwa kalau kamu kembali melakukan kesalahan kami pun akan kembali menjatuhkan siksa jadi ini manusia ini dalam hidup ini apalagi yang yang berdosa jangan hanya mengandalkan rahmat Tuhan jangan hanya mengingat Tuhan maha pengampun ingat juga bahwa dia siksanya besar jadi kita seimbang itu keseimbangan itu dilukiskan oleh Sedina Umar dengan ucapannya begini kalau ada pengumuman bahwa yang masuk sorga itu cuma satu orang saya harap saya yang satu itu optimis tapi kalau ada pengumuman bahwa yang masuk neraka cuma satu orang saya takut cuma satu orang saya takut saya itu jadi ada keseimbangan kita rapat rahmat Tuhan tapi jangan mengandalkan itu bahwa yaudahlah gampang deh Tuhan mengampun Tuhan ini tidak sadari itu baru di ayat 9 dinyatakannya innahadal quran yahdilillatihi akwam sesungguhnya al-quran ini memberi petunjuk ke jalan yang akwam akwam itu bisa bisa berarti yang lebih lurus bisa berarti yang lurus bisa berarti yang lebih baik bisa berarti baik mari kita lihat dulu satu hal dalam kitab suci al-quran kitab suci ini mempunyai disebutkan mempunyai banyak nama al-quran al-zikir al-kitab al-furqan dan banyak bagi lainnya tetapi kita mengamati bahwa kalau kitab suci ini menggunakan kata al-quran dan menunjuknya selalu ditunjuknya dengan kata hadat ini tapi kalau dia menunjuk kepada kitab suci ini dengan kata al-kitab misalnya maka dia menunjuknya dengan kata itu zalikal kitab zalikal kitab oke kata hadat yang menunjuk kepada al-quran itu mengandung makna bahwa tuntunan-tuntunannya itu sangat dekat kepada fitrah manusia tidak jauh bukan sesuatu yang mengawang-ngawang yang sulit untuk diraih dia dekat karena tuntunannya sejalan dengan fitrah manusia kita lihat akhwam akhwam bisa berarti lebih baik kalau dia lebih baik maka bisa salah satu lebih baiknya itu dia lebih baik dari taurat yang diberikan kepada musa kenapa lebih baik pertama karena dia turun berangsur kalau turun sekaligus repot kenapa lebih baik dia tuntunannya sesuai dengan mudah untuk dia memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitan jadi lebih baik dia lebih baik karena redaksinya sangat indah dia lebih baik karena dia memberi kelonggaran untuk tidak melaksanakan apa yang sulit untuk manusia dia lebih baik dari taurat bisa juga saya artikan tuntunannya baik tidak ada perbandingan dengan yang lain buruk seorang yang ingin membandingkan katakanlah membandingkan meriam dengan bambu runcing ada tidak bandingan tidak bisa dibandingkan raja dengan apa namanya ini al-quran tidak bisa dibandingkan dengan yang lain terlalu tinggi untuk dibandingkan dia baik karena sesuai dengan fitrah manusia dan bisa berlaku sepanjang masa kalau taurat atau yang lain berlaku untuk kondisi tertentu dan quran ini memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mu'min yang mengerjakan amar sol jadi tidak cukup hanya beriman tidak mengerjakan amar sol itu yang diberi berita gembira bahwa mereka akan mendapatkan ganjaran dari itu saya kira bapak ini di quran juga disebutkan tidak ada yang bisa merubah kata-katanya berarti ternyata dari redaksi tahun 600 redaksinya ketika dikodifikasi sampai sekarang itu kan wakufnya tidak bisa pindah apa bisa dipemahaman ke situ juga kita bisa fahami kalimatnya dalam arti kata kalamnya kalamnya tetapi kita bisa juga fahami kalimatnya dalam arti pengetahuannya karena apa yang diucapkan pengetahuan Allah itu tidak bisa terbatasi dan salah satu perbedaan antara pengetahuan manusia dan pengetahuan Allah salah satu perbedaannya dan sekian banyak perbedaannya bahwa Allah tidak salah baik kita akan coba untuk jawab satu pertanyaan dulu mungkin dari pemirsa di rumah kita akan lihat terlebih dahulu tayangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Midina Diandra Pak Kurois saya ingin bertanya bagaimana jika kita secara tidak sengaja menyakiti hati orang namun di sisi lain kita juga merasa tidak perlu untuk mengaku salah atau meminta maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi kita tidak sengaja menyakiti perasaan orang tapi juga tidak mau meminta maaf atau mengakui hal tersebut kan tidak sengaja ya Pak gimana saya ingin balik bagaimana kalau ada orang lain yang menyakiti hati anda tapi orang itu tidak mau minta maaf bodoh kali ya Pak ya sebelum kan salah anda sudah merasa menyakiti hati orang lantas tidak mau minta maaf anda memiliki kekurangan anda berdosa dia akan nuntut di hari kemudian pada anda ya Allah ini orang pernah menyakiti hati saya tapi kalau anda minta maaf anda terbebaskan dari dosa kalau dia maafkan anda kalau tidak sengaja Pak sekarang kalau tidak sengaja dia harus sampaikan juga sorry saya tidak sengaja karena dia sadar bahwa itu menyakiti jadi jangan lihat pada perbuatannya lihat pada dampaknya dampaknya menyakiti hati orang anda katakan saya minta maaf saya tidak sadar saya tidak duga begitu oke baik kita akan jawab lagi nanti ada satu pertanyaan dan juga mas syukur kalau memajuan pertanyaannya di segmen yang berikutnya jangan kemana-mana pemirsa tetap bersama kami di tafsir al-musbah yang diakui oleh Allah sebagai hambanya itu antara lain dari Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Amat Yani saya ingin bertanya jika sedang di zolimi oleh seorang ataupun sesuatu bolehkah kita membalas dengan mengucapkan biarlah Tuhan yang membalas si okeannya apa mungkin kita minta Tuhan untuk membalas sebuah kejahatan dan kejahatan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jadi itu Pak Kuraish kalau ada orang berbuat zolim kepada kita bolehkah kita mengatakan biar Allah yang membalas atau bolehkah kita memohon kepada Allah agar dibalas orang yang menzolimi tersebut dengan kejahatan boleh bahkan membalasnya secara setimpal boleh tapi itu bukan bukan perangai bukan sikap orang yang terpuji sekali yang terpuji sekali yang terpuji itu pertama kamu melakukan kesalahan kepada saya saya tidak akan membalas biarlah Tuhan yang membalas sudah lebih bagus dari membalas bisa juga yang lebih bagus lagi dari yang ini kamu melakukan kesalahan terhadap saya saya mohon kepada Tuhan mudah-mudahan kamu dimaafkan itu lebih bagus bisa juga orang melakukan kesalahan pada Anda terus Anda memberi dia hadiah eh hubungan kita itu menjadi buruk karena ini mari kita perbaiki hubungan kita maka disaling hadiah menghadiahkan itu yang terbaik saya kira demikian baik itu juga sudah pernah kita bahas secara lebih menit di episode-episode yang sebelumnya dan sekarang Al-Masyukit mau mengajukan pertanyaan kepada Bapak Quraish ada yang ini Pak dikata di ayat pertama tadi ada kata abad abad itu kan Muhammad SAW ternyata di kamu bahasa abad itu kan ada tiga apa hamba yang tidak memiliki apa-apa terus anak panah yang pendek dan kokoh yang ketiga tanaman yang semerbah kepada sekeliling jadi ada syaratnya abad itu nah ini kalau dipakai di luar manusia selain Rasulullah bagaimana ini hamba Allah masih bisa kita semua adalah hamba Allah ini bukan standar jadi eh tidak kita lihat hamba dengan tiga makna kebahasaan itu semuanya benar semakin sempurna ketiganya semakin sempurna tingkat kehambaan seseorang berarti Rasul mempunyai tiga ini beliau mempunyai ketiga ini apa maksudnya beliau hamba dalam arti tidak memiliki apa-apa apa yang beliau miliki itu beliau anggap ini adalah milik Allah bukan milik saya sama dengan orang-orang tasawuf ada yang pernah bertanya itu kalau orang mempunyai empat puluh ekor kambing berapa zakatnya dia jawab satu ahli fikir jawab ahli tasawuf berkata tidak ada lagi zakatnya karena ke empat puluh nya milik Allah harus dia serahkan semua kepada Allah tidak memiliki apa hamba itu adalah yang melaksanakan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang hamba itu hamba sahaya itu adalah seorang yang tidak melakukan sesuatu kecuali setelah meminta izin dari Allah saya jadi harus selalu berkata kalau Tuhan mengizinkan insyaallah dan tidak melakukan sesuatu yang tidak diizinkan itu hamba hamba juga dalam arti dia harus memberikan aroma yang harum terhadap lingkungan seperti halnya tumbuhan yang beraroma harum hamba juga menjadi alat Tuhan jadi kalau Anda saya pernah dalam salah satu episode menjelaskan kalau seseorang terkena musibah boleh jadi dia tidak melakukan suatu kesalahan tapi dia dijadikan Tuhan sebagai alatnya untuk mengingatkan orang lain yang disebut yang diakui oleh Allah sebagai hambanya itu antara lain Nabi Muhammad di sini hamba Allah tapi boleh jadi Tuhan belum mengakui kita sebagai hambanya saya kira demikian satu lagi Pak itu saya ada bertabrakan dengan 50 waktu ketemu Musa AS minta kekeringanan sampai jadi lima sementara di Quran itu menemukan beberapa sifat Allah yang menyebutkan inna lah hasari ul hisab Allah mateliti jadi tidak mungkin salah kalau kebanyakan misalnya begitu ya kemudian Rasulullah s.a.w. di Al-Baqarah disebutkan punya motto dalam hidupnya itu kalau ada perintah samina wa atona jadi tidak mungkin minta korting ini kayak percabar bagaimana itu bagus dari satu sisi itu benar tetapi dari sisi lain bukankah Allah maha maha menerima permohonan hambanya tidak terlarang kita bukan dosa kita kalau kita bermohon kepada Allah keringanan Rabbana la tuakhidna inasina wa akhfa' ya kan la yukalifullahu nafsan illa usaha tidak tidak ada itu Rabbana la tuhammilna ma la faqatala nabi jadi disini bukan perintah lakukan itu harus kita masih bisa berdialog dengan Allah apalagi satu sisi yang lain bahwa dengan berulang-ulangnya itu berulang-ulang pula Rasulullah menemui kekasihnya jadi sisinya dari lain itu dari sisi lain kalau dari sisi sifat substansinya itu kan bertabrakan tidak tidak harus dikatakan bertabrakan memang Tuhan sudah tahu ini saya sengaja kasih seperti ini supaya dia berulang-ulang datang supaya dia bertemu dengan saya berulang-ulang supaya tidak ada lagi alasan untuk yang bersangkutan untuk tidak salah jadi dari prosesnya itu jadi kejaran ya oke ya baik nanti mungkin masih bisa kita lanjutkan sedikitnya mas Yuka kalau masih ada yang ingin diajukan pertanyaannya juga kesimpulan jadi jangan kemana bang pemirsa tetap bersama kami di Taksir Al-Misbah jika kita berkata Masya Allah apa yang terjadi ini adalah aras kehendak Al-Misbah yang terjadi yang terjadi ya baik pemirsa terima kasih sudah bersama kami selama hampir satu jam ini kita masih ada satu segmen terakhir sebelum kita melangkah ke kesimpulan dari apa yang sudah diuraikan pada hari ini sepertinya Mas Yuka masih ada pertanyaan yang ingin diajukan ya silahkan jadi yang pertama yang di ayat pertama itu Pak mengenai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Aqsa itu artinya tempat yang terjauh ya Pak ini kan saya baca di internet 1500 km kurang lebih 1500 km nah udah gitu disini ada ada saya pernah buku baca buku pernah mufastir tapi kan saya baca buku Bapak semua kemudian baca juga Al-Murugi ada satu yang saya baca dia bilang orang kalau dimulai dengan tobat yang tadi Allah bilang terus istiqamah sampai tobat lagi nah Barok Nahawulahu itu maksudnya dia dan sekelilingnya diberkahi Allah kalau kita tobat di jalan itu bisa dibegitu itu kesan kesan kalau ada kita berada di satu lingkungan ada orang soleh disitu itu anugerah Allah kepada orang yang soleh itu bisa mengapa namanya berdampak pada orang di sekelilingnya sama halnya kalau saya beri contoh ada orang kaya baik kekayaannya dia yang punya tetapi kalau dia orang baik sebagian kekayaannya akan dibagikan pada orang begitu iya kan begitu begitu juga kalau orang jahat orang jahat bisa mempengaruhi sekelilingnya walaupun yang di sekelilingnya itu baik satu lagi ini subhanallah sama masya Allah nah itu konteksnya lebih lebih itu iya subhanallah subhanallah itu seperti apa yang saya terangkan tadi masya Allah itu penekanan bahwa apa yang terjadi ini adalah atas kendaraan enggak konteks negatif konteks negatif bagaimana maksudnya kecelakaan kita tidak bilang masya Allah kita bilang kalau kecelakaan la hawla wa la quwata illa gunung la tuus gitu iya kita katakan la hawla wa la quwata illa kita katakan inna lillahi wa inna lillahi roju'un kalau melihat orang cantik kan bisa subhanallah bisa masya Allah dua-duanya bisa dua-duanya subhanallah kita terkagum padanya bahwa ini adalah ciptaan Allah Allah tidak memiliki kekurangan ketika kita berkata masya Allah apa yang terjadi ini adalah atas kehendak antara kehendak dan menjauh dari itu oke baik maksudnya bagaimana sudah terjawabkan semua pengen ditanyakan nanti bisa dilanjutkan lagi tapi mungkin kita bisa sedikit mulai menarik kesimpulan Bapak dari apa yang sudah disampaikan tadi Alhamdulillah Bapak sudah menguraikan makna Quran Surat Al-Isra mulai ayat pertama sampai dengan ayat 9 mungkin bisa diberikan sedikit lagi summary dari apa yang sudah disampaikan baik yang pertama peristiwa Isra adalah peristiwa luar biasa aneh dan menakjubkan karena itu sejak awal sebelum menguraikannya Allah sudah menyatakan Subhanallah yang kedua perjalanan Isra dilakukan Allah terhadap Nabi Muhammad dibawa pengawasan dan disertai dengan bimbingannya bukan atas kehendak dan kemampuan beliau atas dasar itu ayat ini mengingatkan semua manusia bahwa peristiwa tersebut harus dikaitkan dengan kehendak dan kekursaan Allah sungguh keliru di keperistiwa itu diukur dengan ukuran kemampuan makhluk yang ketiga ayat di atas menyebutkan awal perjalanan dan akhirnya yakni antara dua masjid itu agaknya untuk mengisyaratkan bahwa perjalanan hidup manusia menuju Allah hendaknya bermula dari masjid yakni kepatuhan kepadanya dan berakhir di masjid kepatuhan kita mulai dengan bismillah dan kita berakhir dengan langkalan tempat kita bertolak Allah pelabuhan tempat kita bersauh juga Allah empat masjid dan sekitarnya diberkahi Allah bukan saja karena kesuburan tanahnya tetapi juga yang lebih penting adalah kehadiran banyak sekali nabi di sana yang kelima tidak ditegaskan oleh ayat ini apakah peristiwa Israq tersebut dengan ruh dan jasad Nabi Muhammad atau hanya dengan ruh beliau atau berbentuk mimpi ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut tetapi kecenderungan banyak ulama bahwa itu terjadi atas kuasa Allah dengan ruh dan jasad kemudian menjaga nama baik leluhur mengharuskan anak cucu meneladani mereka dalam hal-hal yang baik yang lama selama masih baik perlu dipertahankan sebagaimana yang baru dan lebih baik perlu diambil dan diteladani Bani Israel pernah melakukan aneka kedurhakaan dan mengalami pula banyak siksaan dua kali siksaan atau berulang-ulang kali siksaan yang diisyaratkan oleh alat ini tidak dijelaskan kapan dan dimana itu sehingga kita wajib percaya bahwa itu pernah terjadi walaupun kita tidak harus menentukan kapan dan dimana yang terakhir yang berbuat baik buah kebaikannya untuk dirinya sendiri demikian juga yang berbuat jahat kejahatannya menimpa dirinya sendiri baik semoga kita bisa lebih dalam lagi memaknai apa yang terkandung di dalam Al-Quran ini dan juga bisa kita jadikan sebagai bukan kita bisa kita harus jadikan amalan bagi kehidupan kita sehari-hari dan terima kasih Anda sudah bersama kami terima kasih juga Bapak Kurayah Syihab dan juga Mas Yuka Alhamdulillah sudah hadir terima kasih kita jumpa lagi insya Allah besok dengan kajian dari surat-surat yang lainnya di dalam Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di dalam Al-Quran